Salam satu jiwa Dikenal sebagai salah satu negara yang menggilai sepak bola Mengendalikan tumbuhnya sporter sepak bola di tanah air Bukanlah perkara sepele Apalagi hampir di setiap kota Ada sebuah kesebelasan sepak bola yang amat dibanggakan oleh warganya Bicara tentang sporter Tentu sulit rasanya untuk menempikan sikap fanatik Namun tanpa bermaksud memihak salah satu basis sporter sepak bola Ayas mencoba memandang sisi fanatisme itu Melalui dua pandangan yang berbeda Yaitu pandangan positif dan pandangan negatif Mengacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata fanatisme memiliki arti keyakinan yang terlalu kuat Mengenai sebuah acara tertentu Baik itu agama, politik, dan sebagainya Terhadap klub kesayangan Fanatisme sporter memiliki nilai positifnya tersendiri Dengan perasaan cinta yang luar biasa dari sporter Semangat bertanding sebuah tim dapat melonjak drastis Berkat itu pula penampilan para pemain bisa semakin jami Belum cukup sampai disitu Keberadaan sporter yang fanatik juga membuat citra sebuah tim terdongkrak di mata sponsor Paling tidak, para sponsor dapat memanfaatkan kerja sama mereka dengan klub tersebut Untuk menjual produknya kepada para sporter fanatik Yang merupakan bangsa pasar utama Terlebih, kelompok sporter yang jumlahnya sangat banyak Bagi klub, fanatisme sporter juga bermanfaat untuk menggerakkan roda ekonomi Misalnya saja lewat pemilihan tiket pertandingan maupun merchandise Mulai dari jersey, kaos, dan berbagai aksesoris lainnya Walau demikian, fanatisme sporter juga punya dampak negatif Umumnya, hal ini berkaitan dengan kehidupan sosial dengan masyarakat Di luar daripada itu, fanatisme sporter yang negatif juga menyentuh aspek modernisasi Sebagai contoh, penolakan kelompok sporter lantaran klub kesayangannya ingin mengganti logo Agar lebih mudah diaplikasikan di berbagai aspek Padahal, satu-satunya alasan yang mereka ajukan hanyalah perkara sejarah Masih ada banyak lagi sisi negatif dari fanatisme sporter yang merugikan banyak pihak Termasuk para sporter itu sendiri Hal inilah yang wajib dipenahi agar segalanya menjadi lebih baik Dan supporter sepak bola tak perlu dipandang sebagai kerombolan orang yang suka bikin onar Mendukung tim kesayangan dengan cara yang benar adalah Hal yang tak bisa ditawar Jangan mudah tergoda atau terpancing eksistensi Yang pada ujungnya menimbulkan dampak buruk untuk semua orang Fanatik terhadap tim kesayangan adalah suatu hal yang lumrah di dunia sepak bola Namun, sebagai manusia yang dikaruniai akal Tentu kita wajib memiliki kontrol dan perasaan itu Sehingga apapun yang kita lakukan sebagai pendukung klub Tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain Apalagi sampai menghilangkan nyawa Karena sepak bola tidak diciptakan untuk tindakan kecil seperti itu Salam Satu Jirah